Halo, ketemu kembali di channel ini. Segala informasi dalam video ini diambil dari berbagai sumber terpercaya yang kami konsep dan merangkumnya ala NBC Parabola. Berbicara tentang bandara antariksa sebagai tempat peluncuran satelit di dunia, Rusia dan Amerika Serikat merupakan pelopor satelit di dunia dan pasti Anda semua setuju. Kalau kami mengatakan bahwa dua negara ini merupakan negara pemilik bandara antariksa terbaik di dunia sampai pada saat sekarang ini. Ya, itu bisa dimaklumi karena merekalah pengembang pengetahuan satelit di dunia sehingga sudah sangat berpengalaman dalam hal dunia persatelitan. Dua negara ini memiliki beberapa lokasi peluncuran satelit. Misal di Amerika Serikat terdapat di California dan Alaska, di Rusia terdapat di Kasastan dan Kosmodron Baukonur. Selain dua negara ini, saat sekarang terdapat pula beberapa negara yang telah memiliki tempat peluncuran satelit antara lain China, India, Jepang, Perancis, Brazil, dan Australia. Negara kita Indonesia telah lama memiliki satelit. Dimulai dari pelapa A1 yang diluncurkan pada 8 Juli 1976, sampai pada saat ini sudah ada puluhan satelit yang telah dimiliki Indonesia. Akankah negara kita memiliki bandara antariksa? Ya, sudah pasti. Karena negara kita tercatat sebagai negara yang tercepat memiliki teknologi satelit, apalagi letak Indonesia sangat strategis untuk meluncurkan roket ke luar angkasa. Kapan kah hal ini terwujud? Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa Indonesia di beberapa tahun yang lalu telah merencanakan penerian tempat peluncuran satelit di desa Sokobie, Kabupaten Biaknumfor di Papua. Bahkan lembaga penerbangan dan antariksaan nasional Indonesia telah siap menggandeng mitra internasional untuk mewujudkannya. Dan apabila ini berjalan sesuai rencana, maka 2024 di Indonesia akan memiliki pusat peluncuran satelit bertaraf internasional. Dikutip dari indonesia.go.id, di bulan 11 tahun 2019 lalu, Ketua 8 Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa sangat mungkin dengan pihak internasional juga. Jadi, ini juga sedang dipayakan untuk nantinya bukan bandara antariksa kecil, tetapi bandara antariksa internasional. Perlu diketahui juga, perencanaan ini sebenarnya telah lama dibincangkan oleh Presiden SBE pada saat itu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membangun tempat peluncuran roket luar angkasa Rusia di Biak, Papua. Tapi sampai pada saat sekarang ini, kami sudah tak mendapatkan berita selanjutnya. Walaupun kita masih mendengar hal ini masih dalam tahap perencanaan, ataupun telah dalam tahap selanjutnya, kami mengajak Anda agar tetap optimis Indonesia bisa. Mau mendapatkan video informatif lainnya? Silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, like dan share. Sekian dulu video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kita ketemu di video informatif lainnya. Terima kasih telah menonton!